Kami siang, empat fraksi di DPR yaitu Pan, Gerindra, PKS, dan PDIP mengecam aksi tidak berperi kemanusiaan yang terjadi pada etnis rohingnya di Myanmar. Keempat fraksi meminta ketigasan pemerintah Indonesia atas kejadian ini. Kami meminta secara nyata segera panggil Duta Besar Myanmar dan kalau memang gak mau berkumpul tentang kemanusiaan di dunia, apalagi komunitas ASEAN, ya usir dulu duta besarnya. DPR juga mengusulkan pengiriman 500 anggota Dewan se-ASEAN untuk memantau kejadian yang menimpa etnis rohingnya di Rahine, Myanmar. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsu ditegaskan komitmen Indonesia dalam membantu rekonsiliasi antara pemerintah Myanmar dan kelompok militan rohingnya di Rahine. Diplomasi dengan pihak-pihak terkait terus dilakukan. Kita lakukan komunikasi adalah dengan pemerintah Myanmar. Saya telah melakukan komunikasi dengan National Security Advisor, Ambassador Utong Tun. Kemudian saya juga melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh. Karena sekali lagi hubungan baik antara Myanmar dan Bangladesh juga akan memberikan kontribusi yang besar dalam menangani situasi di Rahine State. 18 ribu lebih warga etnis rohingnya melarikan diri ke Bangladesh saat terjadinya pertempuran antara militer Myanmar dan militan rohingnya di Rahine 25 Agustus lalu. Sumber dari pemerintah Myanmar, 12 tentara, dan 59 anggota militan tewas. Namun sumber dari aktivis independen menyatakan korban tewas di pihak warga mencapai 800 orang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.